selamat menikmati bentuk pertama dan bentuk kedua maka kali ini kita langsung mulai dari bentuk ketiga sampai bentuk kelima kemudian kita lanjutkan dengan pertidak sama logaritma langsung masuk ke dalam bahasanya disini disajikan persamaan logaritma dengan basis yang berbeda yaitu A dan B tetapi numerusnya sama sama-sama Fx jangan lupa numerusnya tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0 kemudian sorry, basis maksudnya ya kemudian disini ada numerusnya sama-sama Fx maka bentuk penyelesaiannya tinggal kita buat Fx sama dengan 1 kenapa seperti itu? kita masuk ke dalam contoh misalkan disini Bu Riska punya 5 log x kuadrat min 3x plus 3 7 log x kuadrat min 3x plus 3 oke kita punya basisnya beda 5 dan 7 kemudian Fx nya sama-sama x kuadrat dikurangi 3x ditambah 3 kenapa sih harus disama dengan 1? karena logikanya gini kalau Fx ini sama dengan 1 5 log 1 hasilnya 0 7 log 1 hasilnya juga sama-sama 0 ya 0 dan 0 makanya kita buat Fx nya sama dengan 1 hampir sama kayak yang bentuk eksponen ya eksponen kan juga ada yang kita buat sama dengan 1 sama dengan 0 pangkatnya 0 karena apa? kalau pangkat 0 hasilnya sama-sama 1 ya jadi disini penyelesaiannya tinggal x kuadrat dikurangi 3x ditambah 3 sama dengan 1 kita buat los kanannya 0 plus 2 sama dengan 0 maka kita bisa uraikan disini x min 1 x min 2 sama dengan 0 maka x sama dengan 1 atau x sama dengan jadi mimpunan penyelesaiannya kita dapat adalah 1,2 seperti itu selanjutnya kita langsung masuk ke dalam bentuk 4 nah kita mulai di bentuk 4 ini semuanya fungsi ya baik basis maupun numerusnya tapi disini basisnya sama yaitu sama-sama Fx numerusnya yang berbeda numerusnya itu gx gx dan hx kalau seperti ini tinggal penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx tapi kamu jangan lupa kita punya sifat bahwa basisnya itu tidak boleh sama dengan 1 dan basisnya juga harus lebih dari 0 numerusnya juga dua-duanya harus lebih dari 0 seperti itu ya oke langsung masuk ke dalam contoh misalkan disini saya punya gini basisnya x plus 1 ya oke basisnya sama-sama x plus 1 tapi numerusnya gx-nya itu x kuadrat min 3 hx-nya itu x plus 3 oke berdasarkan penyelesaian ini kan kita langsung masukkan berarti langsung sisakan gx sama dengan hx tapi kita jangan lupa ada sifat fx-nya x plus 1 nya itu harus lebih dari 0 dan x plus 1 nya tidak boleh sama dengan 1 nanti ini kita harus cek ya nah kemudian gx dan hx juga harus lebih dari 0 nanti kita harus cek semua kita hitung dulu yang sebelah sini maka hasilnya adalah x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 x min 3 x plus 2 sama dengan 0 maka ketemunya x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2 oke kalau dia kita masukkan ke gx dan hx ya g3 itu hasilnya berarti kan 9 min 3 sama dengan 6 h3 hasilnya juga 6 nah lanjut yang g min 2 hasilnya 1 h min 2 hasilnya sama dengan juga 1 ya ini disubstitusikan ini sudah memenuhi gx dan hx kalau disubstitusikan hasilnya ternyata lebih dari 0 kita cek juga yang ini kalau x nya sama dengan 3 kita substitusikan ke x plus 1 berarti kan jadinya 4 4 ini tidak memenuhi lebih dari 0 belum ya sudah 4 juga tidak sama dengan 1 berarti untuk x sama dengan 3 dia memenuhi tapi kalau yang x sama dengan negatif 2 kita substitusikan ya x plus 1 berarti sama dengan negatif 2 plus 1 hasilnya negatif 1 kan negatif 1 itu kurang dari 0 walaupun negatif 1 tidak sama dengan 1 tapi dia kurang dari 0 tidak memenuhi syarat ini jadi yang ini tidak memenuhi ini silah maka himpunan penyelesaiannya disini hanya ada 1 yaitu x sama dengan 3 jadi untuk bentuk keempat ini kalian harus hati-hati kalian cek betul-betul ke dalam fx-nya tidak bisa sembarangan langsung oh ketemunya 3 sama negatif 2 berarti himpunan penyelesaiannya negatif 2,3 tidak seperti itu harus kita cek dulu ke dalam basisnya pastikan basisnya sudah lebih dari 0 dan basisnya tidak sama dengan 1 selanjutnya adalah bentuk persamaan paling terakhir hampir mirip dengan yang persamaan eksponen yang bentuknya ax yang bentuknya nanti dijadikan kuadrat ini juga sama di bentuk persamaan logaritma juga ada bentuk yang dijadikan persamaan kuadrat disini nanti jadi kita misalkan dulu kemudian kita jadikan bentuk ay kuadrat plus b plus c sama dengan 0 tapi jangan lupa di bagian ini karena bentuknya adalah logaritma jadi basisnya jangan lupa tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0 dan numerusnya harus lebih dari 0 tadi ini saya salah nulis kita langsung masuk ke contoh saja kali ini nah disini ada soal diminta menentukan akar-akar dari 3 log x pangkat 2 plus 3 log x sama dengan 15 nah sekilas bentuknya mungkin agak membingungkan tidak langsung kelihatan bentuk seperti ini tapi kalian perlu ketahui disini ada x dan ada x yang satunya di numerus satunya pangkatnya numerus kita gunakan rumus logaritma yang dasar dulu untuk mengubah ini biar pangkatnya ini tidak pangkatnya hilang caranya gimana masih ingat yang pangkat n per pangkat n kita gunakan ini berarti ini n yang ini n pangkat 1 berarti kan n per n berarti 2 plus ini per 1 kan tetap berarti kan jadi gini 2 plus 3 log x kan dikali dengan 3 log x hasilnya sama dengan 15 ya kalau kita kalikan nah ini jadi 3 log x kuadrat atau kalian mau nulis kuadratnya di setengah boleh ini berarti kita kalikan yang belakang dulu ya plus 2 kali 3 log x 15 nya kita geser baru kelihatan bentuk yang seperti ini kita misalkan dulu kalau kalian berarti misal y sama dengan 3 log x maka bentuknya jadi y kuadrat plus 2y min 15 sama dengan 0 jadinya y plus 5 y min 3 sama dengan 0 maka y nya sama dengan negatif 5 y nya sama dengan 3 kita substitusikan langsung 3 log x sama dengan negatif 5 maka x nya 3 pangkat negatif 5 atau 1 per 243 yang satunya lagi maka disini 3 log x sama dengan 3 maka x nya adalah 3 pangkat 3 atau 27 ya karena disini sudah sesuai syarat semuanya jadi ini kan x nya dimintanya lebih dari 0 berarti kan x nya harus lebih dari 0 x disini x nya harus lebih dari 0 disini semuanya x nya lebih dari 0 ya jadi karena sudah memenuhi syarat maka impunan penyelesaiannya disini 1 per 243 27 oke jadi jangan sampai terkecoh di logaritma ini karena kita punya sifat dasar logaritma yang waktu video sebelumnya sudah berusaha jelaskan kalian utak utik dulu baru kalian tentukan dia itu bentuk keberapa seperti itu oke setelah kita selesai dengan bahasan persamaan logaritma kita masuk ke bahasan paling terakhir yaitu pertidak samaan logaritma disini ada dua bentuk hampir mirip seperti pertidak samaan eksponen jadi ada yang basisnya lebih dari 1 dan basisnya antara 0 sampai 1 untuk basis yang lebih dari 1 jika ada numerusnya fx dan gx tandanya ini tidak hanya berlaku untuk lebih dari bisa lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari kurang dari tidak berlaku hanya untuk ini tapi untuk tanda yang lain juga jadi kalau basisnya lebih dari 1 maka tandanya tetap kalau lebih dari tetap lebih dari kurang dari tetap kurang dari tapi kalau basisnya lebih dari maaf basisnya antara 0 sampai 1 mungkin pecahan 1 per 2 3 per 4 5 per 8 ya itu maka fx dan gx nya itu tandanya berubah kalau lebih dari jadi kurang dari kalau kurang dari berarti jadi lebih dari oke dan disini kalau di pertidak samaan ada syarat numerus bahwa numerusnya itu harus lebih dari 0 ya lebih dari tidak boleh lebih dari sama dengan oke contoh nah tentukan lingkungan penyelesaiannya dari ini 2 log x kuadrat plus 3x lebih dari 2 log x plus 15 oke ini ya kita punya ini yang pertama yang pertama kita kerjakan lebih baik adalah syarat numerus ya syarat numerus kita bagi 2 saja kita punya 2 disini fx lebih dari 0 berarti disini ada x kuadrat plus 3x lebih dari 0 kita faktorkan ya berarti kan disini x nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan negatif 3 ya untuk ngecek ininya daerahnya caranya gini kamu kan sudah ketemu 0 sama min 3 karena pandanya tidak ada sama dengan kamu lingkarannya ini lingkaran terbuka ya lingkaran terbuka eh sorry kebalik ya bukan min 3 sama 0 oke udah kamu ambil 1 angka selain min 3 dan 0 kamu substitusikan ke sini kamu cek ya kamu ambil misalkan disini ada angka 1 ambil aja disini 1 disebelah kanan ini kan berarti terbagi jadi 3 daerah nih kanan tengah kiri ya ambil yang di kanan boleh yang di tengah boleh yang di kiri boleh disini berusaha di langkah 1 disubstitusikan disini berarti kan 1 ditambah 3 hasilnya 4 hasilnya positif kan berarti ini positif ini negatif ini positif langsung terus kamu lihat tandanya yang diminta lebih dari 0 maka yang positif berarti yang ke kanan dan yang ke kiri artinya disini kita dapat penyelesaiannya x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 0 setelah itu kita masuk ke syarat numerus berikutnya yaitu x plus 15 lebih dari 0 x lebih dari negatif 15 yang ini gak usah di gak usah di ini gak usah digambar dulu setelah itu baru masuk ke color tidak samaan ya per tidak samaannya x kuadrat plus 3x karena basisnya lebih dari 1 berarti tandanya tetap lebih dari x plus 15 kita pindah teruas kiri semua berarti jadi x plus 2x min 15 berarti x plus 3 eh sorry x plus 5 x min 3 lebih dari 0 maka x sama dengan negatif 5 x sama dengan 3 dengan cara yang sama kita gambar ya kita gambar terus habis itu boleh saya ambil setengah 0 biar gampang karena ini 0 nya udah dipakai jadi kita gak boleh ambil 0 tapi kalau disini 0 nya belum kepakai biasanya yang gampang adalah ambil 0 ya 0 disubstitusikan kesini yang sebelum difaktorkan berarti 0 0 min 15 negatif kan min maka yang lainnya positif yang diminta apa lebih dari maka yang ke kanan dan ke kiri berarti ketemunya x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 3 oke ya setelah ini apa dari ketiga ini 1 2 3 kita gabung jadi 1 kita gambar dalam 1 garis bilangan yang sama ya 1 garis bilangan yang sama mulai dari yang paling kecil negatif 15 oke kemudian negatif 5 negatif 3 0 3 kita gambar kita sesuaikan ini pertama kurang dari terus lebih dari 0 terus kurang lebih dari negatif 15 sorry lebih dari berarti ke kanan ya ya lebih dari negatif 15 setelah itu yang ini kurang dari negatif 5 ini lebih dari 3 oke ya dari sini kita ambil apa irisan cara mengambil irisan itu gimana sih gini caranya ini ada berapa 1 2 3 ya 1 2 3 ingat-ingat ada 3 himpunan penyelesaian di sini ada 3 interval di sini berarti irisannya adalah daerah yang dilewatin oleh ketiga garis yang dilewatin 3 garis mana berarti kan yang ini 1 2 3 ini kita asir mana lagi berarti yang kanan kan ini ke kanan kan ini kita asir nah kita sudah ketemu irisannya jadi di sini kita tahu himpunan penyelesaiannya ya himpunan penyelesaiannya berarti antara sorry ini ada minusnya ya antara min 15 sampai 5 min 5 sorry atau ya karena ini kan dibatasi min 15 sama min 5 terus ini lingkarannya terbuka semua jadi ini tidak ada sama dengannya semua atau x lebih dari 3 nah jadi begini caranya untuk pertidak sama logah ritma jangan lupa ada basis ada numerus ya kalau basisnya lebih dari 1 maka kita tandanya tetap kalau basisnya kurang dari 1 lebih dari 0 antara 0 sampai 1 itu tandanya berubah dan jangan lupa syarat numerus pajis harus lebih dari 0 harus ya dan kalau misalkan menghitung lebih baik syarat numerus dulu baru pertidak samaannya ya sesuai dengan ini setelah itu kita cari irisan baru kita tentukan himpunan penyelesaian oke karena bahasan kita sudah selesai dan ini juga bab terakhir bahasan terakhir di semester 1 maka kita akhiri dulu sampai disini mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat tetap semangat belajar jangan lupa bersiapkan diri untuk PAS jaga kesehatan juga dan jangan lupa belajar tetap pelajari semua materi mengenai logaritma oke sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati